Tim Prabu Polestabes Bandung mengamankan dua kelompok bermotor yang hendak melakukan penyerangan terhadap kelompok motor lainnya di kawasan Jalan Bancai, Kota Bandung. Hasilnya, petugas mengamankan senjata tajam serta sejumlah kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi surat-surat. Guna meminimalisasi aksi kriminalitas di wilayah Kota Bandung, Tim Prabu Polestabes Bandung melakukan patroli ke sejumlah ruas jalan yang dianggap perawan kejahatan pada Rabu Malam. Dengan dilengkapi senjata lengkap, Tim Prabu menyusuri sejumlah titik di Jalan Protokol Kota Bandung. Setelah dua jam melakukan patroli, Tim Prabu menemukan gerombolan anak muda sedang berkumpul di Jalan Bancai, Bandung. Saat didatangi dan dilakukan penggeledahan, petugas menemukan senjata tajam yang disimpan di pinggang salah satu anak muda yang diketahui merupakan salah satu kelompok motor. Setelah diinterogasi oleh petugas, kelompok motor tersebut mengaku akan melakukan penyerangan terhadap kelompok motor lainnya yang berada di salah satu bengkel di kawasan tersebut. Namun, rencana aksi kriminal tersebut berhasil digagalkan petugas saat salah satu kelompok motor akan mendobrak bengkel tersebut. Untuk pengamanan atau untuk tindak lanjut lebih lanjut dibawa oleh jajaran ke Jalan Protokol Kota Bandung, baik roda dua atau kendaraan roda dua atau motor yang tanpa suatu langsung diserahkan kita ke jajaran sumber Bandung. Kedua kelompok motor tersebut langsung diserahkan tim Prabu ke petugas Polsekta Sumur Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.